Pengarangannya sih senang. Saya senang sekali, terus bangga juga bisa kerja sama beliau. Saya salah satu idolanya beliau. Terus ya menyenangkan lah, pokoknya dia jago. Dia dikasih script, dibaca sebentar, panjang, langsung apal. Serius? Iya. Malah dia improve-nya banyak juga, tapi improve-nya nggak lari dari benang merahnya, iya. Bagus deh, keren banget. Kalau Mbak Alexa adegan favoritnya dimana? Ada hal-hal tertentu nggak yang bikin? Banyak banget adegan favoritnya. Mungkin boleh diceritain untuk penonton supaya semakin tertarik gitu. Tunggu sebentar. Kayaknya kalau aku jujur, hampir semua adegan sih menarik ya. Karena kan yang aku tadi bilang, semuanya itu digarap improvisasi gitu. Oke, kalau boleh salah satu, oke bolehlah. Jadi pada saat itu si Luli, nanti kalau aku cerita jadi nggak nonton dong. Yang mana sih? Jadi Luli lagi karena hamil muda, sebel banget kan. Si suaminya kayak nggak ngerti aja gitu loh kemauannya istrinya itu apa. Emang nggak ngerti kalau nggak ngomong kan. Terus Tora agil berusaha untuk merealisasikan dengan berbagai jenis mangga muda yang ada di Indonesia. Kan mangga muda kan, eh mangga kan ada banyak jenisnya kan. Ada beberapa macam mangga kan. Ada beberapa macam mangga gitu. Aku tahu itu ada adegan itu. Terus dia buka dari lemari es, ada satu basket atau satu keranjang mangga. Dengan jenis berbagai jenis mangga, mangga muda. Dia kasih lah ke Lulinya. Cuma di dalam keranjang itu ada yang bukan mangga gitu. Dan aku nggak tahu. Misalnya aku Alexandra ya, bukan Luli. Aku nggak tahu gitu. Ada itu di dalam keranjang itu gitu. Jadi ya nggak bisa satu take lagi. Jadi harus di cut karena ketawanya kencang banget. Bukan ketawa nahan ya, ini bener-bener yang ketawa banget gitu. Karena ada satu yang disembunyiin itu tiba-tiba. Kayak gitu-gitunya lah. Yang bikin sebel. Kayaknya menarik sekali. Mungkin bisa berikan alasan kepada penonton kenapa sih harus nonton film mangga muda ini. Film mangga muda ini. Nggak apa-apa. Itu kita semua kepleset kok. Itu kita semua kepleset. Banyak banget yang kepleset ngomong itu. Boleh dipromoin mungkin tanggal berapa dan juga apa sih alasannya kenapa penonton harus nonton film mangga muda ini? Ya kita mulai tayang tanggal 23 Januari. Dan ada tiga alasan penting. Bahwa anda harus nonton. Pertama karena film ini sangat lucu. Kedua lucu banget. Yang ketiga sangat-sangat lucu. Amin. Moga-moga. Moga-moga pada. Kenapa harus nonton? Karena ada aku. Itu juga bagus. Kenapa? Ini cerita yang sangat sederhana. Yang dikemas sangat menarik. Ya kan. Dari kehidupan sehari-hari sebenarnya. Mungkin lebih masyarakat untuk lebih menengah dan menengah ke bawah. Sesimpel mungkin kita kemas. Tapi dalam konteks yang lebih komedi lah. Supaya. Supaya. Relatable. Relatable. Supaya juga fresh. Ya kan. Seperti itu aja sih sebenarnya. Dan karena ada Tora juga. Oke. Silahkan Mas Sora. Oke. Kalau dari saya. Kenapa film ini harus ditonton? Karena memang. Pada dasarnya film dibuat untuk ditonton. Ya benar-benar. Jadi ya tolong ditonton. Dan tolong bantu kami. Untuk membuat film Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Tujuh. Asik. Baik. Terima kasih. Dan kita nantikan filmnya di tanggal 23 Januari. Buah. Ya.